Pemirsa 20 ribu dosis vaksin Sinovac tiba di Bali pada Kamis siang. Pendistribusian vaksin pada tahap kedua ini diberikan untuk memenuhi pelayanan publik seperti TNI, Polri, Satpoh PP, dan Guru Dinas Kesehatan Provinsi Bali pun mentargetkan 2,9 juta penduduk Bali akan mendapatkan vaksin COVID-19. Dengan menggunakan pesawat guru di Indonesia dengan nomor penerbakan GA-438, pengiriman vaksin tahap kedua tiba di Bandara Internasional Igusti Ngurah Rai, Badung, Bali dari Bandara Cengkareng, Jakarta. Pengiriman vaksin mendapat pengawalan ketat aparat TNI Angkatan Udara dan Kepolisian. Tahap kedua pendistribusian vaksin Sinovac di Bali, yakni 20 ribu pis, dengan berat sekitar 11 koli atau 402 kilogram. Sedangkan tahap awal pendistribusian vaksin di Bali ditujukan untuk tenaga kesehatan dengan jumlah 30 ribu orang. Ketatangan vaksin sebanyak 11 koli, yang terdiri dari setiap satunya itu sebanyak 20 ribu. Satu truk yang mengangkut vaksin dibawa ke ruang penyimpanan kantor Dinas Kesehatan Provinsi Bali. Dinas Kesehatan Provinsi Bali menargetkan 2,9 juta produk Bali akan mendapat vaksin COVID-19. Selain tenaga kesehatan, prioritas vaksin akan diberikan untuk memenuhi pelayanan publik seperti TNI, Polri, SatoPP, Guru, dan lainnya. Dari Badung, Bali, Bagus Alitainews. Bawal Ken.